Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mab, berjumpa lagi dengan saya, Aba Ham, di MAP Podcast Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan Alhamdulillah, segala puji yang kita panyakan karena Allah SWT Atas kendahnya kita masih bisa menikmati hari ini dengan segala kekuatan kita Semoga kita bisa bersyukur atas apa yang kita peroleh Sobat Mab, menarik jika kita berbicara tentang komunikasi Karena sebagian besar kehidupan kita, waktu yang kita miliki Kita gunakan untuk berkomunikasi, baik secara langsung verbal Berbicara dengan anak, dengan pasangan, dengan mahasiswa, dengan Siapa saja yang ada di lingkungan sekitar kita Atau menggunakan bahasa tubuh kita Setiap hari kita menggunakan sebagian besar waktu kita untuk berkomunikasi Namun menariknya Ternyata berkomunikasi tidak semudah yang kita bayangkan Ada hal-hal yang menjadi penghambat Ada hal-hal yang menjadi mengganggu proses kita berkomunikasi Apa saja dan bagaimana agar kita bisa berkomunikasi secara efektif Kalau digambarkan sebetulnya komunikasi itu sangat sederhana Dua pihak berkomunikasi Yang satu mengirimkan pesan, yang satu menerima pesan Dan ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu Idealnya pesan itu tersampaikan, dipahami, dan direspon Atau memberikan timbal balik atau feedback yang sesuai dengan yang diharapkan Tapi kenyataannya tidak seperti itu Banyak juga diantara kita yang kadang mengalami miskom Miskomunikasi Bukan misuniverse Tapi kegagalan berkomunikasi Atau ada hambatan dalam proses berkomunikasi Nah, ini harus diperbaiki Karena kalau tidak diperbaiki Semakin sering kita melakukan komunikasi yang tidak efektif Menumpuk Berakibat pada regangnya Relationship Hubungan dengan orang yang sering kita komunikasi Sebagai contoh Satu pasangan Suami, istri misalkan Ini kan sehari-hari bertemu Bahkan 24 jam berinteraksi Yang serumah Atau yang mengalami LDR Hubungan jarak jauh Tapi tetap berkomunikasi Nah, ada kalanya Pesan yang disampaikan tidak tepat sasaran Atau tidak dipahami dengan baik Misalkan kalau kita berkomunikasi sehari-hari Bagi yang memang setiap hari ketemu Misalkan Pesan yang disampaikan tidak rugas Misalkan butuh sesuatu Ingin sesuatu Tapi disampaikannya dengan Kiasan Atau memberikan petunjuk Itu akan berguna Bagi orang Atau pasangan yang memang Peka Paham Atau mau mencari tahu Tentang apa sih sebetulnya yang diinginkan Tapi bagi pasangan yang mungkin Agak cuek Kurang Apa Kurang peka Ini akan terjadi Mungkin jadi malah petaka ya Karena Kode-kode yang disampaikan Tidak dipahami Bahkan mungkin diapaikan Jadi Penting berkomunikasi dengan cara yang tepat Maka ada rumus yang sederhana Maka berkomunikasilah dengan tepat Sesuai dengan siapa Engkau berkomunikasi Jadi ketika kita berkomunikasi dengan anak Maka gunakan frekuensi Yang sama dengan channel frekuensi anak Berkomunikasi dengan ego Seperti apa nih Ego dewasa Kita akan berbicara dengan Bahasa orang dewasa Yang mungkin tidak Mungkin tidak Pulgar Tapi bisa dipaham Tapi yang jelas perlu Dikonfirmasi Ya uniknya misalkan nih ya Laki-laki Suami Dengan karakteristik Yang rasional Yang lugas Kadang-kadang terlalu lempeng Cuek Atau Pengen yang rila-rila aja Kalau butuh ya bilang aja Mau A, B, C, D Kalau ada ya dipenuhi Kalau tidak ada ya mungkin ditunda Misalkan gitu Tapi berbeda dengan Cara berkomunikasi Mama Ibu-ibu Atau perempuan pada umumnya Misalkan yang Misalkan memberi tanda Memberi isyarat Mau A, mau B, mau C Sehingga ini jadi Tidak nyambung Nah seharusnya Setiap pasangan punya channel Komunikasi yang baik Yang satu paham Yang satu mau memahami Tapi Harus ada titik temu Harus ada titik temu Agar Frekuensinya nyambung Sesekali Bapak-bapak ya Para suami Pak Su-pak Su nih Coba Lebih Pak Kak Misalkan Sang istri Ngasih pesan Apa Ngirim Ngirim notif Misalnya Ngirim P.A lah Misalnya Coba lihat deh Di akun Instagram A Misalkan Atau Ih bagus deh itu Misalkan Kita perlu konfirmasi Dengan kepekaan Kita belajar Mengasah Kepekaan Kita dalam Berkomunikasi Coba dikonfirmasi Ke Yang bersangkutan Ke istri Bapak-bapak Pasangan Bapak-bapak Misalkan Apakah itu Yang diinginkan Mau Atau Mau yang mana sih Gitu kan Kita dikonfirmasi Jangan lempeng-lempeng aja Jangan sekedar Merespon Secukupnya Misalkan Bapak Lihat tuh Bagus Oh iya Bagus Selesai Bukan itu Bukan itu Ada Something Di balik Something Ada sesuatu Yang harus Kita pahamin Sebagai Bapak-bapak Harus belajar Lebih Koka Coba dikonfirmasi Mau Kalau mau Mau yang mana Seperti apa Diusahakan Kalau tidak ada Atau belum ada Belum ini kan Bisa dibahasakan Dan dikomunikasikan Dengan teman Tapi jangan lempeng-lempeng Terus Nah Sebaliknya nih Emak-emak Ibu-ibu Jangan pakai Kodok-kodok terus Kadang-kadang Dalam kondisi-kondisi Tertentu Suami juga Perlu kejelasan Apa sih sebetulnya Yang diinginkan itu Disampaikan saja Dengan Waktu Dan cara yang tepat Tentunya Saya kira Tidak 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 Akan menjadi Petaka yang besar Kalau Dikomunikasikan Dengan baik Justru Akan menjadi Celah Konflik Ketika Hal yang diharapkan Tidak tersampaikan Dengan cara Komunikasi yang baik Tidak direspon Tidak mendapatkan Feedback yang baik Maka Sekali lagi Kita perbaiki Channel frekuensi Komunikasi Bukan hanya Dalam konteks Uami-istri saja Ternyata ya Dengan Anak Dengan Sejawat Tempat kerja Di media sosial Bahkan Ini Kita juga perlu Mengasah Kepekaan kita Dalam berkomunikasi Karena Mungkin saja Kita Mengunggah Mengunggah Status Tertentu Tidak bermaksud Atau bertendensi Ke seseorang Tapi Karena Ada orang Yang berinteraksi Dengan kita Dan mungkin Ditafsirkan Ditafsirkan Mungkin Itu ditunjukkan Pada dirinya Sehingga Dia merasa Terganggu Dengan status itu Nah Dalam konteks ini Kita jangan terlalu Baper Jangan terlalu Baper Jangan mengap Semua status orang itu Untuk kita Kayak Kayaknya Kita ini Punya hubungan Buruk Dengan semua orang Ya mungkin Itu untuk Dirinya sendiri Mungkin Memang Itu yang Sedang dia Rasakan Kita berperasa Gak baik Saja Karena Kalaupun Itu untuk Kita Harusnya Tidak Tidak Harus Memberatkan Kita Itu urusan dia Pendapat dia Tentang Hal tersebut Karena Yang tahu Maksud Dan Latar belakang Dari apa Yang dia tulis Ya orang yang Menulisnya Kadang-kadang Kita terlalu Baper Untuk Merespon Apa yang Orang lain Sampaikan Bahkan Beberapa Yang saya Temukan Sampai Status itu Harus dihapus Terlalu Terlalu lucu Menurut saya Jadi Kalau Menurut Media Sosial Yang pertama Kalau kita Baca status Orang Jangan Baperan Ya ambil Aja Kalau itu Positif Kalaupun itu Sebuah kritik Dan kita Merasa itu Buat diri kita Kita berterima kasih Karena ada orang Yang mengingatkan Melalui status Status tersebut Jangan Langsung Nyerang Itu buat Aku Maksud Kamu apa Berantem Lalu lewat status Bahaya juga Jadi Bisak Sebaliknya Kalau kita Yang membuat Status Pertimbangkan Baik Jangan Sedikit-sedikit Update status Sedikit-sedikit Update status Sedikit-sedikit Update status Karena bagaimanapun Ini adalah Media sosial Ruang umum Yang kita bagi Bersama Artinya Jangan sampai Hal-hal yang sifatnya Private Yang memang itu Adalah privasi Anda Anda umbar Di media sosial Setelah Anda Unggah Di media sosial Sekalipun Akun Anda Anda privasi Yang namanya Media sosial Suatu saat itu Akan kebuka Akan terbuka Maka berhati-hati Lebih baik Yang kita share adalah Apa yang Menurut kita Bisa berdampak positif Pada orang Walaupun Tidak setiap orang Menerima Dan merespon Positif Apa yang kita tulis Apa yang kita buat Di media sosial It's okay Karena itu sebuah Kewajaran Ada yang menerima Ada yang pro Ada yang kontra Itu wajar Jadi Ini menarik Untuk kita Terus Pelajari Jadi Sobat map Berkomunikasi Ternyata Seperti Belajar Seni Atau Kalau boleh dikatakan Komunikasi Seni 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 berhubungan Dengan orang lain Maka Ketika kita bicara Seni Disitu ada Harmoni Tidak ada seni Yang tidak Harmonis Ketika kita Mendengar Satu Alunan Lagu Disitu ada Berbagai Nada Berbagai suara Berbagai sumber suara Tapi Menjadi Sebuah Alunan Yang Baik Yang Menyenangkan Yang Meneduhkan Bahkan Bisa Memberi Semangat So Sobat map Ketika kita Berkomunikasi Sejatinya kita Sedang Menata Harmoni Dengan Orang Lain Dengan Orang Yang Aja Kita Bicara Maka Perhatikan Siapa Yang Sedang Kita Bicara Gunakan Cara Yang Tepat Bahasa Yang Tepat Juga Tunjukkan Respon Yang Tepat Respon Yang Sewajarnya Tidak Berlebihan Ketika Emosional Tidak Berlebihan Dalam Konteks Berkomunikasi Secukupnya Sewajarnya Terkait Dengan Hal-hal Sifatnya Hubungan Relationship Dengan Pasangan Maka Asahlah Kepekaan Lebih Dari Biasanya Agar Kita Bisa Menangkap Apa Yang Disampaikan Seskali Kita Menyampaikan Dengan Lugas Itu Juga Perlu Sekali Kita Menggunakan Isyarat Mungkin Itu Juga Jadi Bumbu Tapi Harus Divariasikan Jangan Terus-terusan Pakai Kode Aja Terus Sehingga Membingungkan Ini Maunya Apa Iya Artinya Tidak Tidak Artinya Mau Kok Bingung Banget Ya Hidup Itu Kok Bingung Banget Ya Kok Susah Banget Berkomunikasi Dengan Pasangan Padahal Sangat Simple Asal kita Memahami Asal kita Mau Satu Lagi Adalah Mau Mengerim Kalau Hal itu Belum Kita Pahami Coba Rem dulu Apa Apa Sebetulnya Ini Kita Coba Cerna Lalu Kita Konfirmasi Konfirmasi Itu Penting Untuk Mendapatkan Pesan Atau Pesan Yang Sebenarnya Agar Kita Tidak Salah Memahnai Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Lawan Bicara Kita Atau Pasangan Kita Sobat Map Setiap Orang Berhak Sejahtera Maka Berlomba Dalam Kebaikan Sampai Berjumpa Di episode Berikutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh